Tribuners, ada satu tempat tersembunyi di Kota Bandar Lampung yang akan membuat takjub Anda saat berkunjung ke sana. Nama tempatnya adalah Gunung Balau yang berlokasi di Waigubak, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Dan puncak di Bukit Balau ini menyuguhkan pemandangan empat kota sekaligus, hanya dalam satu sisi ketinggian termasuk ada gunung, bukit, dan juga teluk Lampung. Dan Tribuners, tidak hanya itu, puncak Gunung Balau ini pengunjung juga bisa memandangi panorama estetik dan sambil nongkrong santai di warung-warung yang berjajar di sana. Dan untuk tahu lokasinya Tribuners, kami juga sudah terhubung dengan rekan Kabi, ada Agustina Suriati dari Tribun Lampung dengan informasinya. Silakan Agustina. Baik, terima kasih rekan Mofri. Ya, seperti yang sudah diterangkan tadi, ada satu tempat yang belum banyak orang yang tahu dan kali ini saya akan rekomendasikan kepada Tribuners yang sedang mengunjungi Kota Bandar Lampung terutama ya. Karena nama tempatnya ini adalah Gunung Balau, Tribuners. Jadi Gunung Balau ini lokasinya terletak di Waigubak, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Nah, di puncak Gunung Balau tersebut menyimpan potensi alam yang menakjubkan dari ketinggian ya. Panoramanya sangat indah, karena saat berkunjung ke sana, pengunjung bisa melihat pemandangan empat kota sekaligus hanya dalam satu sisi ketinggian, termasuk Gunung, Bukit, dan juga Teluk Lampung. Jadi seperti yang dikatakan oleh Arief, penggerak karang taruna setempat, dari sana saat cuaca cerah itu bisa terlihat sudut kota seperti Kota Bandar Lampung, Kota Pesawaran, Pringsewi, hingga Lampung Selatan itu terlihat dari ketinggian Gunung Balau. Jadi ketika, dan ketika sedang dikunjungi di sana, kebetulan cuaca sedang berkabut, namun saat cuaca berkabut tersebut, nuansa lain yang dirasakan tidak kalah seru pastinya, yakni suasananya itu menjadi seperti diambang awan. Sementara pada malam hari, nuansanya berubah menjadi syahdu, seperti berada di angkasa, bisa melihat gemerlapan lampu kota yang nampak kecil dan mirip seperti sekumpulan bintang di bawah. Jadi untuk pengunjung sendiri, terlihat asik, menikmati panorama kota sembari bermain gitar dan minum segelas kopi yang bisa dibeli di warung yang berjajar di sana. Jadi pengunjung juga bisa memandangi panorama estetik tersebut sambil nongkrong santai di pinggir batu maupun di warung-warung yang berjajar di sana. Warung tersebut merupakan usaha milik warga sekitar yang bersuadaya membantu mengembangkan dan menjaga potensi panorama alam tersebut. Jadi sama halnya pada karsis masuknya yang dikenakan hanya sekira 3.000 rupiah per motor dan 5.000 rupiah per mobil. Jadi menurut Arief sendiri, dikenakannya tarif masuk tersebut serta merta untuk memberi semangat dan membantu warga dalam bergerak aktif untuk menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata yang ada di puncak gunung Balau tersebut. Jadi puncak gunung Balau ini sebelumnya diketahui memang sudah dikunjungi untuk menikmati suasana sore hari. Namun hanya warga sekitar saja. Jadi menurutnya juga pada tempat tersebut daripada dikunjungi untuk hal-hal yang tidak diharapkan lebih baik, dikelola dengan baik demi kepentingan bersama sekaligus membantu mengangkat pariwisata terutama Provinsi Lampung dan juga nama daerah tinggalnya. Sekaligus juga bisa mengangkat perekonomian warga yang sekitar yang memang sedang sulit. Jadi perlahan tempat tersebut mulai dikembangkan dengan memberi kotak sampah di beberapa sudut, lalu pengadaan lampu jalan, lalu mulai diperkenalkan kepada publik. Jadi banyak pengunjung yang rutin juga berkunjung ke sana hanya untuk melepas penat usai bekerja. Demikian, Wusti. Agustina, terima kasih atas laporan Anda dan Tribun Ters terkait dengan informasi kali ini. Rekan kami Agustina juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Kebetulan di sini menunya ada apa saja ya? Ada mie ayam, ada bakso, petang ngoreng, tomain, minuman ada popes. Ada popes, ya. Ini dia, ini. Bakso-nya bisa dilihat di sini. Kalau untuk kisaran harganya itu dari harga berapa, Ibu? Kalau bakso ayam Rp7.000, kalau bakso sapi Rp14.000. Rp14.000, ini ayam Rp12.000. Cukup terjangkau ya, Ibu. Kalau minumannya? Minumannya serba Rp5.000, Ibu. Serba Rp5.000 semua? Iya, semua. Dengan Ibu siapa? Eva. Terima kasih, Ibu Eva. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!